Eh, maaf, maaf Halo, selamat pagi, kembali lagi di Dianco Channel Kedatangan bareng baru lagi, sekarang adalah salah satu drone yang kemarin sempat viral Penjualannya kalau aku lihat di seller-seller Tokopedia atau bahkan di luar itu, wah keren banget bro Orang-orang pada berbondong-bondong beli drone ini Nah, untuk ini bisa dikatakan upgrade dari versi yang lama, yaitu Visuo XS812 GPS drone, harganya sekitar 1, setengah atau berapa gitu Link pembeliannya aku taruh di deskripsi video di bawah Private EY, ini bisa dikatakan adalah kubang drone Karena itu, ini, ujungnya ini, kalau kalian lihat secara langsung dronenya, persis banget dengan kumbang Dan kameranya dia, kalau nggak salah ini versi yang 2MP, disini kosong Terus di atasnya juga kosong, nah ini terusannya Visuo-visuanya warnanya gold Karena ini versi GPS, versi terbaru dari Visuo Dan ada aplikasinya juga di Play Store dan App Store Nah, di belakangnya tentunya dia udah GPS position system Jadi dia bisa ngelock, kalaupun ada angin, dia tetap di situ setai karena dia ada GPS Terus 2.4 GHz, gyroscope, terus 3 speed Oh, ternyata jarang-jarang bro, drone GPS biasanya kan dia nggak ada speed Tapi Visuo ini, dia tetap ada speednya Nah, jadi fitur lama dia nggak hilangin, terus bisa flip juga ternyata GPS, tapi bisa flip Coba, sebutin satu drone GPS, tapi bisa flip Kayaknya aku belum nemu deh, selain Visuo ini Terus, dia nge-charge-nya bisa menggunakan USB juga Build-in camera pastinya, dan auto-hover alias attitude hold Headless mode, oh, headless mode masih ada juga bro Fitur-fitur lama yang kalau drone lain itu pasti dihapuskan untuk versi GPS-nya Tapi Visuo tetap dikasih, yaitu 3 ini, kecepatan, terus flip, dan tentunya dia headless mode Beda banget emang Visuo dari yang lain Dia bisa dikatakan pionir untuk kamera 2.4 GHz Yang bagus Nah, ini yang sekarang adalah versi yang 5 GHz Dan tentunya harusnya ya, kamarnya bakal lebih bagus daripada yang versi lama Nggak perlu lama-lama, langsung di-unlock aja Oh, iya, ush, udah kosong Dan ini ada drone-nya langsung Oh, disini ternyata ada slot juga untuk Kan, biasanya kalau Visuo itu ada beberapa versi yang ada baterai cadangannya Nah, disini baterainya cuma satu aja Karena ini versinya satu Ada drone-nya, aku taruh sini aja dulu Baterainya Terus, aku copot lagi Tuh, ada remote-nya ternyata Ya, emang harus ada remote-nya sih Nggak ternyata Disini ada holder HP-nya Disini ada 4 propeller grad Dan ada 4 baling-baling juga cadangan Dan tentunya masih ada screwdriver Kalau buat nyopot-nyopot ini Aku taruh sini Ada USB charger buat nge-charge si baterainya Kalian bisa menggunakan adapter atau bisa menggunakan powerbank Terserah kalian Terus, disini ada remote-nya Nah, remote-nya ternyata sekarang gede Ini seukuran bisa dikatakan lebih gede ini daripada si punya MJX Tapi untuk bobotnya sih, lebih berbobot punya MJX Manual book ini sebenarnya sangat penting Jadi, kalian kalau kebengengan Gimana sih ini cara terbangannya Terus, gimana sih step-stepnya untuk nerebangnya Kalian bisa baca buku manual ini Kalau kalian cari di Youtube Nggak bisa ngejelasin dengan sempurna Mungkin pasti ada poin-poin yang terlewatin Kalau di video Youtube Kalian bisa langsung cek buku manual ini Seperti ini Kalau stop aja langsung ke remote-nya Jadi, disini pasti remote-nya berbeda dari versi yang lama Kalau aku lihat sih ini buat trimming Ini buat trimming Ini juga trimming Biasanya kalau drone GPS itu nggak ada trimming, bro Tapi, Vizio masih tetap menyertakan versi yang lama ke sini Jadi, nggak ada yang dihapuskan Malah pembaruan yang bisa dikatakan Wow Nah, kalau ini ada tag video Dan tag foto Ini juga trimming, bro Ini trimming kanan-kiri Ini trimming juga buat ini Ini juga trimming Buset Keren-keren Nah, disini juga ada buat ini Kasih slot buat kasih kalung ke leher Jadi, bisa digantungin remote-nya Nah, di depan sini Dia nggak ada antenanya Cuma panjang doang ini Dan ini adalah tempat buat holdernya Sementara baterainya Dia menggunakan Nah, dia menggunakan baterai AA4 buah Jadi, nggak perlu terlalu banyak GPS ini nggak tahu kenapa Ada tersen GPS di sini Apakah di dalamnya membulkan GPS atau gimana Aku juga nggak tahu Nah, disini itu orbiting Untuk orbit Fitur orbit Kalian tinggal pencet ini Nggak perlu lewat aplikasi Jadi, pencet ini Maka drone-nya akan otomatis orbit Tapi, orbit-nya Apakah seperti drone yang GPS pada umumnya Jadi, dia bisa muter Ngelilingin kita gitu Atau orbit-nya gimana Ntar aja, dicoba Ada tombol speed juga Seperti yang ada di dusnya tadi Ada 3 kecepatan 1, 2, dan 3 Di sini ada fitur stop Jadi, fungsinya Kalau ke dalam keadaan dalurat Alias kalian bingung mau ngapain Pastikan kalau ada kejadian apa-apa Pastikan kagok Nah, kalian bisa reflect Terus pencet ini Jadi, fungsinya Pas kagok kayak tadi Ini pencet dan tahan Drone-nya akan otomatis jatuh Tapi, seperti itu Sebenarnya lebih bagus Daripada drone-nya harus Nyangkut di pohon Atau di mana gitu Mending pas kagok Kalian hilang rentasi atau apa Langsung pencet aja Ini Oh ya, for your information juga Ya, buat info juga Drone kayak gini Itu kalau jatuh Sekitar 5-10 meter Masih aman lah Nggak akan ada kerusakan Karena dia bisa dikatakan Bodinya solid Jadi, rematnya segitu aja fiturnya Dia nggak ada Buat gerakin gimbal Karena di sini belum ada gimbalnya Baterainya ukurannya lumayan besar Di sini 1.800 mAh Yang diklaim berdasarkan speknya Bisa sampai 15 menit Dronanya lumayan keren nih Bukan lumayan keren Emang udah keren banget Di sini Full perpaduan Antara hitam dan gold Pastinya bisa di-unfolding Karena ini drone visuo 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 Warnanya bro Keren Kalian yang suka ini nih Kilauannya itu Mirip banget Dengan kesan kumbangnya Wuh Di sini ada Lampu-lampu Buat indikasi Dan Di belaknya Nggak ada lampu-lampunya Demen doang Masih seperti yang Versi yang lama Di sini masih Menyertakan Tombol untuk on-off Jadi, kalau pas ini Masih nancep ke sini Kalian nggak perlu khawatir Kalau Oh ya Jangan lupa ini Ada hasilnya Nah, ada hasilnya Ini copot dulu Jadi, kalian nggak perlu khawatir Kalau pas ini Di sini Ini nggak akan hidup Kecuali kalian on-kan Baru dia akan hidup Nah, seperti ini bro Keren bro Oh ya Langsung aku close Ke yang paling berbeda Dari versi sebelumnya Yaitu Selain ini adalah Kameranya bro Kameranya memiliki 2 antena Dan dia udah WP 5 GHz Jadi, untuk Koneksi Apa namanya Preview-nya ke HP itu Bisa lebih lancar Pake banget Daripada yang versi 2,4 GHz Tuh Lensa kameranya Seperti ini Ini bisa di adjustment manual Kedepan kayak gini Dan bisa ke bawah Kayak gini Nah, ngomong-ngomong Apakah di sini Masih menggunakan Micro SD Untuk hasil perekamannya Lebih bagus Ternyata juga Ada slot micro SD Coba dilihat Kok nggak ada? Ada Dia tersembunyi bro Ini beda dari yang versi sebelumnya Micro SD-nya ada di dalam sini Jadi, kalau mau lihat Kalian harus kayak gini Ah, tuh Iya Mana? Bukan Bukan ini Jadi, slot micro SD-nya itu ada di belakang sini Dia tersembunyi Dan karena Si kameranya sendiri bisa dicopot-copot Pastinya, kalau ada yang jual Spreadpad kamera yang versi 5MP Karena ini versi 2MP Kalian bisa beli modul kameranya aja Dan pas penggantian Kalian tinggal copot Dan slow-bookin lagi Alias bisa dibukar pasang Itu mempermudah banget Nggak perlu bongkar-bongkar podi Cukup ditarik Dan pasang Kayak gitu udah jadi Oh, kameranya bisa copot dulu Keren Nah, yuk Aku pasang aja lagi Seperti ini Kalau kondisi pemasangannya Ntar dia akan ketup Keren-keren Jangan jarang yang drone pocket kayak gini Dia kameranya bisa dibongkar-pasang kayak gini Sementara aplikasinya Dia menggunakan aplikasi yang namanya XB GPS disini Kalian bisa unduh di Playstore atau di Appstore Nah, kalau udah kayak gini tinggal pencet kayak gini Set Dia akan masuk ke halaman utamanya Tuh Disini ada fitur-fiturnya Semuanya lengkap disini Aku nggak coba di hape ini Karena hape yang support 5GHz Aku pakai disini Oh, yang ngomong-ngomong WV 5GHz Kalian bisa ngecek Kalau biasanya kan ada ditanya Hapeku ini Apakah dia bisa menggunakan WV 5GHz Itu akun jawabnya juga sulit Karena aku juga nggak pegang HPnya Dan aku juga Nggak nyobain hape satu-satu Jadi kalau ada pertanyaan gitu Sulit Tapi jangan khawatir Kalian bisa langsung aja Cek dengan HP kalian sendiri Kalian bisa unduh di Playstore Yang namanya aplikasi WV 5GHz support Ingat, ini cuma aplikasi buat ngecek Apakah HP kalian udah mendukung WV 5GHz Atau nggak Aplikasi ini tidak merubah Apapun dari HP kalian Soalnya kemarin aku share di Facebook Ada yang komen Percuma pakai aplikasi kayak gituan Nggak bakal ngarus sama HPnya Tetap nggak bisa menggunakan WV 5GHz Ya jelas lah Namanya Baca keterangan aplikasinya bro Jangan langsung Kalau aplikasi kayak gini terus Dia bisa merubah Nggak bakal bisa Karena untuk koneksi sendiri Itu berdasarkan hardware Nggak berdasarkan software Jadi perumpamannya seperti ini Jika HP kalian Yang dari bawaan kalian beli itu Dia menggunakan kamera yang 2MP Terus kalian unduh software Dengan alih-alih Menambah resolusi kameranya Menjadi 24MP Itu nggak bakal bisa Karena itu mustahil Karena semua Udah tergantung pada hardware-nya Begitu juga dengan WV 5GHz itu sendiri Kalau hardware-nya udah mendukung WV 5GHz Kalian tentunya pasti bisa Nah, kalau HP kalian nggak mendukung WV 5GHz Kamu apain Kamu unduh aplikasi apapun Tetap nggak bakal berjalan WV 5GHz Nah, langsung aku menuju cara kerjanya gimana Setelah kalian unduh aplikasinya dan install Kalian bisa menghidupkan WV kalian Dan WV itu nggak perlu Kehubung ke apapun Cukup hidupkan WV kalian Nggak perlu Kayak ini kan terhubung itu Nggak perlu Yang penting WV kalian hidup Terus buka aplikasinya Ntar akan kelihat muncul Apakah HP kalian udah mendukung WV 5GHz atau nggak Sesimpel itu Berhubung aku kasih infonya Di dalam satu video Suatu review drone Dia nggak secara bisa dikatakan luas Mungkin aku juga akan membuatkan video terpisah Untuk gimana cara ngecek WV 5GHz-nya Karena pasti ada beberapa yang masih tanya Gimana caranya Karena dia Pasti nggak semua orang Alias sebagian besar Nggak akan lihat video ini Pasti ada beberapa yang Ya, di skip-skip-skip Jadi pasti ada poin-poin yang kelewatan Jadi saranku Jangan di-skip, bro Untuk tesnya Jangan khawatir Kali ini videonya Aku akan jadikan satu Karena Ya, dicoba Kenapa nggak Langsung aja kalian lihat Ke tes terbangnya Ciao Oke, kembali lagi di Dianco Channel Saatnya tes terbang Visual GPS Eh, baterainya mana, bro? Baterainya kelupaan Tadi soalnya aku tes pakai powerbank Karena tadi dari rumah Dia belum penuh Nah, enaknya Visual itu juga Dia bisa di-tes pakai powerbank Jadi, bisa dibilang Bener-bener portable, bro Cukup pakai powerbank Dan colokannya Yang ini Nah Langsung bisa ngecah deh Micro SD-nya Ditaruh di sini, bro Tuh, aku pakai 4GB aja Taruh sini Oke Dan tinggal taruh sini Lagi Dia akan terkoneksi Terkoneksi Oke, seperti ini aja Dia akan masuk Nah, taruh sini Dan di-unfold Nah Oh iya, ngomong-ngomong Link pembelian Kalian bisa langsung cek Deskripsi video di bawah Disitu aku kasih linknya Oh iya Ngomong-ngomong Sari juga Kalau suaranya ada Suara angin Walaupun ini aku udah kasih Spons Mungkin masih kedengeran Suara anginnya Jadi, lumayan Mengganggu Jadi, mohon maaf Kalau ada yang Jelek suaranya Anginnya karena Tadi aku ngetes B5W Anginnya nggak sekencang ini Tapi sekarang Menjelang malam Malah anginnya Tambah kencang Langsung coba On Dan ini On Siap Aku cari WV-nya Terlebih dahulu Di sini Oke, ini WV 720p GBS Terhubung Langsung aku coba Buka aplikasinya Yaitu XSW XSW Nah, ini XSW GBS Kalau ditungguin Nggak bakal kelar Karena harus Ngeklik Nah Baru dia akan Tuh The aircraft has complete To start searching The signal Of satellite Is normal And ready To take off Siap Nah, ini Langsung aku coba Rekam aja Via Ini Baik 3, 2, 1 Ini juga Sebenernya Aku made in flag Jadi, kalau ada Fitur-fitur yang Kurang Lengkap Mohon maaf Baterainya terlihat Di sini 100% Nah, untuk Kalibrasi Gironya Kita cukup Pencet seperti ini Oh, Gironya seperti ini Gimana sih Lupa Nah, ini gunanya Buku manual Kalibrasi Gironya Yaitu Ke kanan pojok Oke, siap Ke kanan pojok Ini kalibrasi Gironya Langsung Unlock 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 Nggak bangga Oh, oke Tau Hah, kamret Ternyata Kalau mau Nge-naikin Si Giron ini Harus ke atas Ke bawah dulu Jadi, nggak otomatis Seperti yang versi sebelumnya Nah, kayak gini Kan on Ini harus ke atas Ke bawah Nah, pantas dari tadi Ini Belum solid-solid Oke Nah, langsung kalibrasi Giron Nah, ini dia Kedip-kedip Kalibrasi Giron Kalibrasi Kompas Tinggal pencet Nah, dia berkedip Slow kayak gitu Nah, tinggal diputerin Sebanyak kurang lebih Tiga kali Tuh, dua Tiga Oke lah Kurang lebih tiga ya Terus ke bawahnya Tiga lagi Satu Dua Tiga Oke Udah dapet nih, bro Langsung Unlock Ke dalam Eh, ada yang nempel Lock lagi Enak, bro Ternyata Lock Unlock Top Jadi, biasanya kan Tahan lama Tapi, kalau ini Langsung Langsung gas GPS-nya seperti apakah Apakah dia bagus Dan ini hasil kameranya Di sini Tuh Ini hasil dari rekaman Visuo Yang via microSD Tersimpan di situ Visuo Visuo Coba drone nih Accord cam aja Di sini Eh, foto dulu Foto dulu Satu, dua, tiga Ya Atau via di sini Ada Oh, ini ada foto Oke Oke Lagi Coba menoncat Bisa gak Oke Apakah dia bakal nangkap Gak tau deh Langsung video Ini udah video belum sih Oh, oke Udah kerekam di sini Oh, ternyata cuma Kayak gini doang Gak ada Apa namanya sih Gak ada menitanya Jadi, kalau udah kuning Berarti dia udah ngerekam Langsung Oh, dia ada angin Kayak gini Dia seperti itu Udah bagus lah Untuk drone harga Backstar Satu setengah jutaan Tapi, dia udah GPS Tuh, drone nih Eh Iya, drone nih Sip Oke Nah, seperti B5W Tadi Aku tes juga Apakah Kalau aku matiin remotnya Dia akan RTH Aku off kan Udah off ini bro Apa dia akan RTH Walaupun masih konek sama Ini Konek sama Oh, iya RTH bro Tapi, RTHnya agak lama tadi Walaupun masih konek sama HP Tapi, dia tetap RTH Dia naik terlebih dahulu Dengan tanda lampunya Kedip-kedip Mungkin akan sedikit kelihatan Karena, di sini Juga udah lumayan Malam juga Oke Visual 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 GPS bro Ayo turun Kalau gak Nah, gibanya ini Gak bisa dinaik turunkan Lewat Si remote-nya Jadi Fik Kalau mau turun Ya, turunin Lama bro Oke Tadi, ternyata dia masih mengira-ngira Tadi, take up-nya dari sini Apakah dia turunnya juga dari situ Oh Kenceng banget Oh Tadi kenceng Tapi, setelah segini Dia akan Otomatis berhenti Dan, tombol RTH RTH-nya di sini berhenti Nah, langsung aku coba Eh, papa Maaf Maaf Maaf, agak apa ya Hati-hati juga bro Tadi kena bapaknya Karena, gak sengaja Tadi kan Dia hover Terus, tiba-tiba Dia turun sendiri Karena, tadi aku guys gak bisa RTH-nya masih aktif Ternyata tadi Untung, beraset Jadi, gak berasa Bapaknya juga baik Langsung memaafkan Alhamdulillah lah Langsung coba Take off lagi Gak ada, tau Take off bro Di sini Kok, masih ini Kedip-kedip Kedihannya matiin Oke, udah mati Langsung Unlock Oh, iya Belum hidup Belum aku kok naikin Oh, pantas Oke, ngerti Karena, tadi Disconnect sama Remote-nya Jadi, dia Turun Kayak gitu Makanya, tadi aku kendalin Gak bisa Lupa, lupa, lupa Oke, sorry, sorry Carlo Lupa Karena lupa itu biasa Semoga jadi Kerekam bro Soalnya ini Gak kerekam Coba aku rekam lagi Pencet dan tahan Oke, dia udah ngerekam Siap Dan Arming Dan gas Dia baterainya Tiga Lapan puluhan persen Nah, coba aku Coba fitur selanjutnya Itu follow me Jadi, pencet Nah Eh Apakah follow me Bener? Apakah dia follow me? Loh, aku kesini loh bro Bukan kesana Dia follow me atau Follow Follow Oh iya follow Tapi follow-nya Sayangnya Dia cuma ngikutin Kesini doang Perlu beberapa saat Supaya dia bisa bergerak Tadi gak mau bergerak bro Oke, dia udah mulai Nge-follow aku Gua pun masih Tersengah-sengah Dan ternyata juga Kalau dalam fitur follow Kalian Gak bisa mengontrol dronenya Tuh, aku kelihatan disitu Kecil banget Dan dia juga mulai Follow aku Oke Walaupun aku disini Baru frame-nya Harusnya kan frame-nya di tengah Tapi gak apa-apa ya Namanya Drone yang murah GPS murah Itu pasti ada kekurangan Jadi Jangan cari yang Bagus banget Yang harga 10 juta lebih Bahkan 20 juta Masih aja Ada kekurangan Apalagi yang ini Cuma sekitar 1,5 jutaan Langsung aku matiin Fitur ini Follow me Dan disini Oh Siap Oh ternyata setelah follow me habis Dia akan muter bro Gak tau muternya kenapa Nah disini juga ada fitur Orbiting Alias dia Tadi kan follow me Sekarang orbit Kalau orbit Dia akan muter juga Tapi poinnya aku Coba pencet orbit Oh dia naik ke atas Dan Wih Ngorbitnya kemana bro Lo lari kemana Oh Ini orbit Ternyata bukan orbit Yang muterin gini Jadi cuma dia ke belakang Terus Muter gitu Oke Aku matiin Tadi Gitu doang ya bro Nah mungkin Kalau disini Ada fitur lagi Nah ini Kelihatan mapnya juga Bisa waypoint Nah ini keliatin aku aja Dan ini Waypoint tulis Tab titik Ini aja Nah Titik Titik 2 titik Submit Submit Oke Dia udah ngikutin waypointnya Sekitar sekarang itu sekitar jam berapa nih Jam setengah 18 Ini dia ngikutin waypointnya Tunggu terlebih dahulu Sampai berat Mana tadi Semoga aja gak crash bro Hati-hati Ayo Oke Dia udah ngikutin Waypoint 1 Harusnya Eh udah kedua bro Ternyata Siap Aku berhenti waypointnya Oh kalau berhenti waypoint Dia otomatis Muter balik Kesini Badannya doang Walaupun dia gak kesini Lumayan bagus juga sih Ada fitur waypoint kayak gini Sorry suaranya bro Oh iya ngomong-ngomong Ternyata Walaupun GPS Dia masih Memiliki fitur Speed Tuh No Speednya 3 bro Speed 3 Lumayan lah Walaupun gak kenceng-kenceng amat Ini speed 3 Kalau speed 1 kayak gini Dia slow Dia lumayan slow Ini Ini yang jual Ini yang jual Kalau mau beli Kalian bisa beli di Ini orangnya Ntar apa namanya Aku cantumkin linknya Orang ini Ya lumayan lah Kalau dia ngomong bagus Berarti karena Dia pemilih apa Sellernya Makanya dia ngomongnya bagus Waypointnya Tadi Delet Karena udah kelar Langsung coba Kayak gitu doang ya bro Kayaknya bro Oh iya cuma ada 2 Yaitu Waypoint Dan ada 3 sih sebenernya Tadi yang orbit Tapi orbitnya Gak tau tuh kenapa Coba aku orbit lagi lah Orbit Dia naik Iya naik Dan dia muter Muter kayak gitu doang Terus ke depan Terus muter lagi Bukan orbit pada aku Tapi dia orbit sendiri Gak tau tuh Tuh habis gitu Dia akan muter lagi Mungkin palanya Mas dia yang diarahin Tuh Oh iya bener ya Gitu doang Orbitnya Tapi ya Walaupun begitu doang Yang namanya Drone harga murah Ketar 1,5an Jadi jangan berharap banyak Pasti ada plus dan minusnya Kalau mau Sekalian bagus ya Itu tadi yang Seperti aku mau Tadi Oh dia kok turun bro Kok turun bro Ini gak mau Kendalin Kalau dia turun Landing gak tau kenapa One stop landing Untung juga ada Fitur emergency stop Jadi Kalau ada Gara-gara Kayak itu tadi Kayak deal gitu Kalian bisa Langsung emergency stop Disini Kalau ini tuh Headless mode ya Kalau gak salah Coba cari kemana lagi Karena ini sebenarnya Adalah maiden flag Untuk visu aku Bener ada headless mode Aku coba headless mode Aku berhentiin rekamannya Karena terlalu kepanjangan Ntar gak bagus Langsung Carming lagi Gas Tuh Masih bisa Gas lagi Nah Kekatan 3 bro Namanya dia juga Kayaknya udah mulai down ya Gak tau deh Udah gak mau digas bro Kayaknya dia Udah bener-bener habis ya Coba aku Turun aja Turunin Oh Sorry-sorry Terlalu keras Coba aku restart Apakah dia akan bisa terbang lagi Aku matiin ini Dan aku copot Matiin aja disini Off On Dan cari wifi-nya lagi disini Aku hubungin lagi kremot Wifi Gak seperti biasanya Jam segini Biasanya itu Matahari masih terlihat jelas Tapi disini Kayaknya udah malam banget ya bro Wifi-nya belum muncul Oke Udah dapet Wifi 720p GPS Udah terhubung Swap up Dan Tuh GPS Oke Dan apakah perlu kalibrasi Coba kalibrasi lagi aja Udah jaga-jaga Kalibrasi kompas Satu Dua Tiga Sudah Satu Dua Tiga Oke Udah Udah selesai Dan langsung Satu S6 Gak tau berubah berapa Satu Oh iya Ngomong-ngomong Masalah aplikasi disini Kalian bisa lihat juga speednya Jarak Altitude Dan Ini Roll PID Speed Roll Speed Yaw Kalian bisa lihat disitu Amin dan gas Oh iya Nampaknya dia emang Udah gak keberatan Karena abadnya Sebenernya mau habis Tapi dia masih bisa Coba aku foto lagi Cek foto Iya Oh udah gak mau kayaknya bro Oh iya ngomong-ngomong Untuk tes jarak Itu kayaknya mungkin Aku akan buatkan video terpisah Tapi itu Kalau Kalau Ya ini Kalau sempat Aku akan buatkan terpisah Tapi untuk video kali ini Mungkin Ya aku coba Fitur-fiturnya tadi Coba aku rekam lagi Aku mau POI manual lah Eh salah Satu lagi Coba POI manual POI manual bisa gak bro Nah kayak gini POI manual Yuh Karena dia GPS Jadi lumayan lebih mudah Daripada Kalau gak GPS Walaupun tetap susah juga Kalau yang namanya juga POI manual Dan dia nampaknya langsung turun lagi bro Gak tau tuh kenapa Kayaknya emang baterainya udah habis Oh Ada yang nyangkut ternyata Sorry Cukutnya Kejap Udah sore hari banget disini Masih bisa Tapi kayak gitu Kayak gitu Oh iya Fitur RT-nya belum aku coba Coba fitur RT-nya lewat sini Tadi kan Apa aku udah coba tadi Oh tadi RT-nya Aku matiin Coba aku RT-nya manual Ini RT-nya Ternyata dia masih naik Oh iya tuh Kelihatan Setelah diterbangin lagi Udah Terlihat merah Jadi kalau mau lihat Indikasi baterai yang sesungguhnya Drone kalian harus Dalam kondisi terbang Oh bagus juga bro Dia muter Keren loh Jarang-jarang loh Drone yang tes gini Kalau RT-nya dia muter duluan Ngikutin yang sesuai Dia pas terbang tadi Lumayan keren juga bro Visual bro Bapun masih berasal Tapi fiturnya Lumayan oke juga Apakah dia akan berhenti Oke siap Jadi aku turun manual Oke berhentiin RTH Kalau RT-nya tadi masih Kedipedip Lung berhentiin RTH Dia akan solid Oke Aku langsung Turunin aja lah bro Jangan kelama-lama Kalau lama-lama Nggak tahan juga Nggak tahan juga Coba dipegang aja lah Terus Terutunya turunin Maka dia akan Tetap aja kayaknya Oke Ternyata harus Tahan agak lama Oke udah selesai video Tes terbang Visuo XS812 GPS Gimana menurut kalian Apakah bagus Oh yang ngomong-ngomong Tadi kameranya tuh Bisa di tilt down manual Lupaan bro Kameranya bisa di tilt down Kalian bisa lihat aku Ngapak kok yang melihat aku Tuh Ini harus manual Dan yang paling aku suka Selain dia GPS Yaitu kameranya bisa diganti Ganti Jadi kalau kalian nemu Spread part yang Memiliki kamera yang lebih bagus Ini mungkin 2MP Kalian bisa Nyoba yang 5MP Kalian bisa beli Modul kameranya sendiri Langsung tinggal copot doang Bisa copot Langsung pasang lagi Semudah itu Kalian nggak perlu Bungkar-bungkar lagi Karena langsung bisa dibungkar Lewat depannya kayak gini Dan jangan lupa Link pembeliannya Aku taruh di deskripsi video di bawah Terima kasih Taman nonton Jangan lupa untuk Like, Comment, Subscribe Dan sebarkan video ini Ke teman kalian Terima kasih Udah ada salawatan Dimana-mana bro Wow Terima kasih Terima kasih Oh yang ngomong-ngomong Aku mau tanya Apakah Ada yang mau Aku upload video unboxing Di hp Karena Ini salah satu hp Impian bro Zenfone 5 bro Zenfone 5Z Kalau ada yang pengen Aku unboxing Coba komen di bawah aja Terima kasih Terima kasih Taman nonton Terima kasih Terima kasih